Pecuan ini juga terjadi di depan kantor DPRD Kolaka Utara Sulawesi Tenggara pada kami siang. Bentrokan pecah ketika ratusan anggota Ormas yang mengatasnamakan gabungan lembaga adat Tolaki berusaha menerobos barikade polisi untuk bertemu dengan anggota DPRD setempat. Gagal menerobos barikade aparat, masa lantas beringas dan melempari polisi dengan batu serta balok kayu. Untuk mengurai masa, polisi kemudian menembakkan gas air mata dan meriam air. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa mendesak DPRD Kolaka Utara menghentikan aktivitas sebuah perusahaan tambang nikel lantaran diduga beroperasi secara ilegal dan telah merusak situs budaya dan sejarah masyarakat adat Tolaki di daerah Lambai, Kolaka Utara. Setelah menyampaikan tugutannya, masa kemudian membubarkan diri dan mengancam akan melaporkan pihak perusahaan Kekejaksaan Tinggi Sultra.